Wanita Iblis Jelit 32 Lam Khoai tertawa, tetapi engkau belum lama menceburkan diri dalam gelanggang mim bangun kemasyuran nama. Seperti matahari pagi yang baru menjulang ke atas. Mengapa nyalimu sudah runtuh? Tiba-tiba Siu Lam bangun dan berkata dengan nada serius, Shinto Ako dan Uilo Chiampuwe. Maaf, kalau aku lancang mulut. Nama dan kemasyuran kalian berdua sudah cukup besar. Tetapi apakah yang kalian peroleh selama ini? Mim bunuh orang, hanya suatu perbuatan yang menuruti nafsu kegagahan. Demi untuk mengejar nama itu kalian selalu hidup dalam gelanggang adu jiwa. Pak Khoai mendengus, hektometer, masih muda tetapi sudah loyo tak berguna iagi. Siu Lam tertawa-tawar, ucapan Uilo Chiampuwe terlalu berat sekali, Wampuwe bendakmi nyatakan sesuatu, tetapi entah diperkenankan tidak? Katakanlah seru Pak Khoai. Bagaimana menurut anggapan Uilo Chiampuwe tentang ilmu kepandaian Lo Chiampuwe sendiri? Pak Khoai menyahut dingin, seumur hidup belum pernah aku menerima pertanyaan semaca M itu, ia berhenti sejenak, katanya pula, di bawah dua-tiga orang, di atas sepuluh ratusan ribu orang. Tetapi dalam peristiwa semala M Wampuwe mengetahui, Lo Chiampuwe dua kali lolos dari kematian. Pak Khoai tertegun, jangan ngacobelo tetapi Siu Lam berkata pula dengan wajah serius, ketika Lo Chiampuwe terkurung dalam kamar batu, apabila orang Mie bakar kamar itu apakah Lo Chiampuwe bisa lolos dari kebinasaan? Hektometer, dan yang kedua kali dengus Pak Khoai. Dengan ucapan itu, diam-diam ia sudah mengakui ungkapan Siu Lam yang pertama itu. Semala M ketika ketua Benggak Mie lepaskan jaring itu. Jika Tai Isiansu dan para paderi Siu Lim si tak ada memberi pertolongan dan melindungi Lo Chiampuwe, apakah Lo Chiampuwe mampu juga lolos dari kematian? Kata Siu Lam dengan tegas. Pak Khoai mendengus tak dapat berkata apa-apa. Kemudian Siu Lam berpaling ke arah Lam Khoai, jika tidak karena kepandaian Cheng Hun Toti yang dapat ilmu pengobatan, sekalipun To'ako mampu keluar dari jaring itu, tetapi apakah dapat terhindar dari racun maut? Lam Khoai tersenyum, tetapi jika kami bertiga tidak memberi bantuan, apakah gereja Siu Lim si ini masih dapat berdiri seperti saat ini? Ribuan paderi tentu akan sudah hancur lebur semua. Benar, To'ako, sahut Siula M, kegagahan itu tiada berharga, kemasyuran nama pun hanya menjemukan. Para paderi Siu Lim si demi untuk mempertahankan kemasyuran nama gerejanya yang sudah berdiri sejak ratusan tahun itu, sekalipun tahu tak dapat melawan musuh, tetapi mereka nekat hendak mengadu jiwa. Demikian juga dengan kedua lociampu. Demi menjaga kemasyuran nama, setiap berkata tentu terus hendak Mi mukul dan Mi bunuh. Mi mang tak dapat disangkal, nama Lam Khoai dan Pak Khoai itu sangat cemerlang sekali. Setiap kaum persilatan baik dari golongan putih dan hitam di daerah Kang Laem Kang Pak, apabila mendengar nama lociampu berdua tentu mengkerut nyalinya. Tetapi apakah yang kalian peroleh karena kewibawaan itu? Sepanjang hidup kalian berdua tiada Mi mempunyai barang seorang sababat yang terpercaya. Tiba-tiba Pak Khoai berbangkit serintak dan Mi bentak. Mengapa engkau terus-menerus mengoceh tak henti-hentinya? Siu Laem hanya ganda tertawa, kata-kata jujur yang berdasar kenyataan, tentu lociampu tak suka mendengar. Memang saat itu sekali gerakan tangan saja, lociampu tentu dapat Mi bunuh diriku. Tetapi hatiku tetap Mi maja seperti mulutku. Jika tak kuutarakan tentu tak enak. Laem Khoai mengerling pandangan kepada Pak Khoai, serunya, dalam hidup kita, memang jarang mendengar orang yang bicara seperti itu. Bersabarlah sedikit untuk mendengarkannya. Terpaksa Pak Khoai duduk, gerutunya lekas selesaikan pembicaraanmu, kesabaranku terbatas. Siu Laem hanya tersenyum. Tadi disebabkan sepatah dua patah kata saja, lociampu telah bentrok dengan Tien Cetoti yang lalu mengadakan tantangan bertempur di puncak Siau Sihong. Apakah perlunya hal itu hanya terjadi kalau lociampu dan Tien Cetoti yang tidak dipaksa menjaga kemasyuran nama? Masing-masing. Bukankah sebenarnya lociampu tidak mempunyai dendam permusuhan dengan orang Kun Lunpei? Bukankah hal itu terjadi hanya karena sepatah dua patah kata yang tak berarti? Peristiwa semacam itu, entah beratus kali lociampu berdua ini bukan tokoh-tukoh termasyur, tentu takkan bertindak begitu, sedikit terus menantang, terus main bunuh. Laem Khoai berpaling kepada Pak Khoai pula, baru pertama kali ini kita mendengar orang berkata-kata semacam ini kepada kami. Hektometer, memang kita berdua ini aneh. Kalau kumpul tentu saling maki saling pukul-pukulan sampai tole-tole. Kebiasaan itu bukan setahun dua tahun dan sampai detik ini kita tetap melakukan tanpa kesudahan. Sebenarnya jika memang saling menghendaki jiwa masing-masing, kita dapat mencari kesempatan untuk melakukan secara menggelap. Tetapi selama itu, kita selalu bercecok dan berkelahi secara jujur dan terus terang. Apakah sebabnya? Hektometer, benar-benar aku sendiri tak mengerti. Laem Khoai tertawa dingin, jika tak ada Pak Khoai memang aku tentu menjagoi dunia. Setiap saat aku mengandung pikiran untuk mim bunuh musahut Pak Khoai. Aku pun mim punya perasaan demikian. Jika teidak mi lenyapkan Pak Khoai aku tentu tak dapat mengunyah makanan dengan tenang jawab Laem Khoai. Ho, itulah suatu bukti lagi, tiba-tiba Siu Laem menyeletuk. Masih muda tetapi banyak mulut. Apa yang engkau? Katakan buktimu bentak Pak Khoai. Bahwa kemasyuran nama itu suatu hal yang menjemukan orang, Siu Laem menghela nafas, berpuluh-puluh tahun lamanya kalian berdua selalu berkumpul tetapi mengandung maksud hendak saling mim bunuh. Alasannya amat sederhana karena kalian berdua menganggap semua jago-jago di dunia persilaian itu tak dapat menandingi kesaktian kalian berdua. Oleh karena itu kalian masing-masing saling mim benci, saling mengandung maksud tujuan untuk mi lenyapkan yang satu tetapi aneh, kalian tak menggunakan care-care pengecut untuk mi laksanakan rencana jahat itu. Setan alas, Pak Khoai tertawa dingin, itu kan bukan suatu alasan. Jangan bicara tidak karuan, nanti kesabaranku keburu habis. Menurut himat wampual, kata Siu Laem, meskipun mim punyai pandangan hidup yang berbeda, tetapi bertahun-tahun saling bergaul dan bertahun pula sering bersatu padu menghadapi musuh di samping sering berkelahi sendiri, tanpa kalian sadari, kalian telah terikat dalam tali persahabatan yang mesra. Mungkin rasa persahabatan itu tak dapat kalian nyatakan dengan kata-kata. Atau mungkin kalian tidak mau mengakui. Tetapi yang jelas, bergaul selama berpuluh-puluh tahun itu telah melahirkan sesuatu rasa ikatan batin yang kuat. Tiba-tiba Pak Khoai menengadah mi mandang wuhungan rumah dan berkata seorang diri. Huh, apakah hal itu memang benar? Aku memang tak pernah berkata ramah dengan Shin Lokoai, tetapi apabila mi lihat dia dalam kesukaran, entah bagaimana aku tentu merasa harus mi bantunya. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Lam Khoai, Shin Lokoai. Sebenarnya aku mi punya sesuatu yang ku simpan dalam hatiku sekarang terpaksa hendak ku utarakan kepadamu. Lam Khoai Shin Ki tertawa dingin. Katakanlah. Selama kita bergaul, memang diaem-diam kita tentu saling bersiap-siap untuk mencelakai. Tetapi entah bagaimana, sebenarnya aku mi punya sepuluh kali kesempatan untuk mi lakukan penyerangan gelap kepadamu. Dan bahkan sudah tiga kali tanganku sudah kuangkat tetapi tak jadi, kata Pak Khoai. Ah, itu tak mengherankan, sahut Lam Khoai, aku pun demikian. Bahkan kesempatan yang ku dapat itu, jauh lebih banyak dari kau. Dunia mengatakan bahwa kami berdua Lam Khoai dan Pak Khoai sebagai manusia yang beratak aneh dan dingin. Tindak tanduk kita selalu tak menurut aturan umum, hanya mi buru nafsu amarah, tak dapat mi berdakan salah dan benar, mi mengku akui kebenaran kata-kata orang itu kata Pak Khoai. Eh, aku pun juga mengakui, kata Lam Khoai. Nah, mengapa ku lepaskan kesempatan baik untuk mi bunuhmu itu tanya Pak Khoai kemudian. Ah, aku tak jelas, sahut Lam Khoai, memang bertahun-tahun aku pun dihinggapi pertanyaan semacam itu. Tetapi selalu tak dapat menemukan jawabannya. Hektometer, apakah dalam hatinya benar-benar mengandung rasa kasih sayang kata Pak Khoai? Ah, mungkin benar juga serulah Lam Khoai. Lo Ciam Pua berdua telah mengobrak abrik dunia persilatan dengan sepak terjang yang ganas, dingin dan maembawa kemauan sendiri. Hal itu rupanya masih melekat dan masih digemari oleh Lo Ciam Pua berdua, siulan menyeletuk. Apakah itu jelek? Tanya Pak Khoai. Berita Pang sudah menjadi buah bibir setiap kaum persilatan dan yang menerima gelar itu sendiri pun merasa tak menyesal. Sehingga dapat dikatakan, hati dingin dan keganasan, rupanya telah menjadi tujuan hidup Lo Ciam Pua. Maka sekalipun sesungguhnya dalam nurani Lo Ciam Pua sudah tumbuh rasa kasih sayang, tetapi tetap Lo Ciam Pua tak mau mengakui sahut Siula M. rupanya analisa Siula M. itu bagaikan pisau tajam yang mesungungkap isi hati kedua tokoh aneh itu. Setelah merenung beberapa jenak, berkatalah Pak Khoai, memang dalam hidupku, akah hanya memikirkan bagaimana supaya dapat meyakinkan suatu ilmu yang mahasakti. Agar aku dapat menguasai dunia persilatan dan tiada yang mampu meyilawanku. Setitik pun aku tak memikirkan soal-soal yang engkau sebutkan itu. Siula M. tersenyum kepandai Anlo Ciam Pua berdua sesungguhnya sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Jika hendak paksakan diri mencapai tingkat yang tak mungkin dikalahkan orang, rasanya sukar. Benar, katalah M. Khoai, memang selama dijebluskan dalam tahanan di bawah tanah itu, setiap hari ku latih diri dalam ilmu kesaktian. Cita-citaku sekeluarnya dari tahanan itu akan kuaduk-aduk dunia persilatan lagi. Tetapi ah, ternyata aku berhadapan dengan kenyataan yang tak sesuai dengan rencanaku itu, jago aneh itu menghela nafas dengan nafas rawan. Ah, janganlah to'ako cepat putus asa, kata Siula M. Kepandaian dan kemas huran nama to'ako serta Uilo Ciam Pua sudah tersiar luas di dunia persilatan. Banyak orang yang ingin mencapai kepandaian tinggi, tetapi sedikit saja yang berhasil. Memang aku sendiri berkat mimper oleh peristiwa luar biasa, telah mendapat ilmu pelajaran yang sakti. Tetapi di dalam menghadapi pertempuran dengan musuh yang tangguh tak dapat kembangkan pelajaran itu itulah sebabnya aku tak dapat mengalahkan musuh. Berbenti sejenak, Siula M. berkata pula, usia Loh Ciam Pua sudah mencapai batas yang tertentu. Menghadapi keadaan tubuh yang sudah berkurang daya kekuatannya itu, maaf, sekalipun Loh Ciam Pua berdua menyiksa diri sampai 10 tahun lagi, juga tak mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Engkau benar, aku memang sudah tua, serulah M. Kauai. Tiba-tiba Pak Kauai mengacungkan tinjunya kanan dan berteriak kalap, di dunia banyak orang yang lebih sakti dari kami berdua apakah mereka sejak lahir sudah sakti? Hektometer, jika engkau tak mampu menerangkan, awas tentu ku bunuh kau dengan pukulan Hian Ting Chiang. Namun tenang-tenang saja Siula yang menyahut, dalam soal ilmu kesaktian, memang tergantung dari bakat dan guru tokoh berbakat memang bukannya tak ada, andai kata Loh Ciam Pua suka merenungkan diri Lohian itu, mungkin tak ada kesangsian lagi. Pak Kauai turunkan tinjunya, serunya, jika dulu aku sudah mengetahui hal itu, tentu tak sampai ku curahkan seluruh hidupku untuk mengejar ilmu kesaktian tinggi. Tiba-tiba ia tertawa nyaring dan berseru pula, dalam sepanjang hidup, kecuali Shin Loh Kauai aku hanya mempunyai seorang sababat, hampir 80 tahun lamanya aku bergelimpangan dalam darah dan mayat. Entah berapa ratus jiwa yang mati dan berapa ribu orang yang terluka di bawah tanganku. Dan kesemuanya itu tak pernah ku sesalkan, Ah! Berpaling kepada Loh M. Kauai, ia berseru, belasan tahun bergaul tetapi selama itu tak pernah kita bersahabat tetapi saling curiga dan saling berpasangka buruk. Loh M. Kauai tertawa nyaring, Ha! 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 Ui Loh Kauai, akhirnya terbuka pikiranmu. Tiba-tiba ia hentikan tertawanya dan mengerenyut Dai. Ternyata karena terlalu gembira ia tertawa kuat-kuat sehingga lukanya merekahai, Shin Loh Kauai, maukah ku bantu dengan Iwakang untuk menghentikan pengaliran darahmu sambil mengusap darah pada luka sahabatnya, Pak Kauai berkata. Tetapi Pak Kauai mengatakan hanya luka kecil. Pak Kauai tak mau mimaksa. Ia suruh Siula M. juga beristirahat karena lukanya baru sembuh. Anak muda itu pun minurut. Suasana dalam kamar situ, kembali sepi. Tetapi yang nyata kedua tokoh itu lelah mengalami sikap dan jiwa setelah mendengar penjelasan Siula M. Beberapa saat kemudian Siula M. melirik ke samping. Dilihatnya kedua tokoh itu sedang bersemedi. Dahi mereka tak lagi mengeripu tegang tetapi penuh penjara kedamaian yang tenang. Ketika M. buka mata, ternyata sinar matahari sudah M. menuhi ruang. Tai Isiansu berdiri di sisi ranjang dan lem Kauai Pak Kauai tegak di depan jendela M. mandang matahari. Dengan berbisik, Tai Ih menanyakan tentang kesehatan anak muda itu. Setelah mengatakan lukanya banyak kemajuan, Siula M. segera menanyakan tentang Tian Chee To Tiang. Ketua Siou Lim Si itu menghela nafas. Lohu telah mempersiapkan sebuah ruangan tersendiri untuk rombongan Kun Lun Pei. Wampu dengar ilmu pedangkan Lun Pei itu termasyur sekali di dunia persilatan. Termasuk salah satu dari keempat. Partai Toa Kia M. sudah lama Wampu ingin sekali berjumpa dengan Tian Chee To Tiang, entah apakah sudi menerima Wampu atau tidak. Tai Ih menyatakan bahwa Siula M. baru sembuh tak baiklah kalau berjalan kemana maya, tetapi Siula M. menyatakan kalau sudah baik. Tai Ih berpaling. T. M. P. A. Kalem Koai dan Pak Koai masih tegak berjajar dan bercakap-cakap, tapi entah apa yang dibicarakan M. kereka. Loh Ciam Pua, maukah Loh Ciam Pua menolong N. G. Wampu untuk memberitahukan kepada Tian Chee To Tiang tentang permohonan Wampu itu. Apabila beliau meluluskan, Wampu segera akan menghadapinya kata Siula M. pula. Tai Ih menyatakan jika memang Siula M. sangat perlu sekali, ia bersedia mengundang ketua Kun Lun P. itu datang ke situ. Siula M. buru-buru turun dari ranjang dan milangkah keluar. Tai Ih pun mengikutinya. Apakah Pui Sucu begitu terburu-buru menjumpai Tian Chee To Tiang karena urusan kedua Loh Ciam Pua itu tanyanya? Siula M. mengiakan, kedua Loh Ciam Pua itu sudah bergaul beberapa berpuluh tahun. Walaupun tampaknya selalu bertengkar, tetapi sebenarnya mereka saling sayang. Jika Pak Kauai berkelahi sudah tentu Loh Ciam Pua tak mau tinggal di A.M. Tantangan antara Tian Chee To Tiang dengan Pak Kauai itu pada hakikatnya Tian Chee To Tiang lawan kedua Pak Kauai dan Loh Ciam Pua. Loh Ciam Pua pun M. Ciam Mas Kan Hal itu sudah berulang-ulang Loh Ciam Pua menasehati Tian Chee To Tiang, tetapi rupanya dia tetap tak mau mengalah. Rupanya pertandingan itu tak mungkin dibatalkan lagi, kata Tai I. Wampu pun demi mencegah pertumpahan darah itu maka hendak menemui Tian Chee To Tiang, kata Siula M. Tai I gelengkan kepala, ah, rasanya sukar. Asal Tian Chee To Tiang meluluskan, Wampu lah yang akan mengatasi kedua Loh Ciam Pua itu. Tai I tertegun, benarkah ucapan si Chu itu? Jika Wampu tak mempunyai keyakinan dapat menasehati Pak Dan Loh Ciam Pua, masakan Wampu berani mengatakan begitu. Tai I mi muji Siula M., seorang pemuda yang memiliki ilmu tinggi dan pandangan luas. Kelak dunia persilatan pasti muncul seorang pemimpin muda yang dapat menyelamatkan kekacauan. Mereka tiba di sebuah ruangan yang bersih, seorang pemuda yang mengenakan jubah hama M. dan menyoren pedang, tegak menjaga pintu. Ketika mi lihat kedatangan Tai I. Sian Su, buru-buru ia beri hormat. Apakah Suhu Si Chu di dalam M? Tanya Tai I. Suhu sedang bersemedi. Apakah Loh Sian Su hendak menjumpainya? Tanda petik. Tai I mengiakan dan minta pemuda itu segera melapor ke dalam M. Tak berapa lama, keluarlah Tian C. To Tiang Mei nyambut. Setelah saling beri hormat, mereka masuk ke dalam M. Ruangan sebuah gedung yang luas dan dikelilingi pada tembok yang kokoh. Di halaman tampak empat orang ama M. muda berdiri dengan menghunus pedang, rupanya mereka tengah berlatih ilmu pedang. Setelah tamu datang, buru Mirka berhenti. Setelah M. persilahkan duduk, Tian C. To Tiang pun menanyakan maksud kunjungan Tai I. Sian Su dan Siula M. Pui Si Chu ini mohon hendak bicara dengan To Tiang, kata Tai I. Wampu sudah lama mendengar akan kehebatan ilmu pedang Kunlun Pei buru-buru Siula M. berkata, Ah Si Chu keliwat Mimuji, kata Tian C. Lo Chiampu seorang ketua partai termasyur. Dalam ilmu pedang tentu sudah mencapai tingkat yang tinggi oleh karena itu ingin sekali Wampu mohon pelajaran ilmu pedang dari Lo Chiampu barang sejurus dua jurus saja, kata Siula M. Ucapan Siula M yang langsung tanpa tedeng aling-aling itu telah menimbulkan kemarahan Tian C., namun sebagai seorang ketua partai persilatan yang besar, ia bersikap sabar, ucapnya, Ah, kepandaian pincau hanya terbatas. Kemungkinan tentu akan mengecewakan harapan Si Chu. Siula M tersenyum, Kunlun, Butong. Cheng Si dan Gobi, merupakan empat Toa Chiampi yang terbesar di dunia persilatan. Konon kabarnya ilmu pedang dari keempat partai itu tergolong ilmu pelajaran Cheng Pei, putih. Tetapi entah partai mana yang sesungguhnya memiliki aliran ilmu pedang Cheng Pei itu. Tian C. toti yang menyahut dingin, masing-masing partai mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada yang mengutamakan pelajaran yang serba aneh. Ada pula yang mengutamakan gerak kecepatan dan keganasan, Pelinto seorang yang tak ternama, bagaimana berani menilai ilmu pedang setiap partai persilatan. Dengan begitu kecuali sama-sama termasyur, pun ilmu pedang Kim Patoa Chiampi itu juga hampir berimbang, kata Siula M pula. Ah, tak berani Pelinto mengadakan penilaian. Kalau begitu, Wampo pun tak berani mendesak juga. Tian C. toti yang serentak berbangkit, agaknya Pintou harus bersembahyang, jika Pui Si Chu tak ada lain urusan, Pelinto tak berani menahan lebih lama. Kera ketua Kun Lunpei mengusir secara halus kepada tamunya itu, bukan saja Siula yang merasa tersinggung, pun Tai Ih Sian Su juga kurang puas. Ketua Siaulim Si itu segera berbangkit dan Mim berisala M, baiklah, Lohu tak berani mengganggu lagi. Jangan tergesa-gesa dulu, Loh Sian Su, cepat Siula yang menukas, Wampo masih ada sedikit urusan hendak mohon petunjuk Tian C. toti yang... ...terus berlaku sabar. Dan tertawalah ia dengan sikap yang tak wajar, ah, karena Pui Si Chu begitu Mim perhatikan Pintou terpaksa Pintou pun akan miladeni. Siula M tersenyum seperti tak terjadi sesuatu apa. Ujarnya, jika ilmu pedang dari keempat Toa Kia MP itu berimbang, sudah tentu kepandayan murid mereka pun hampir sejajar. Ucapan anak muda itu benar-benar tak dapat dimengerti kemana tujuannya. Tai Ih Sian Su berbatuk-batuk kecil dan berseru, Pui Si Chu. Ah, jika Loh Sian Su hendak mim beri petunjuk, Wampo mohon supaya lain waktu lagi kita bicarakan, saat itu waktu berharga sekali. Wampo hendak mohon pelajaran pada Tian C. lo Chiampo. Berubahlah wajah Tian C. lo seketika, apakah Tai Hiap benar-benar hendak mim persulit Pintou? Dan demi menjaga gengsinya sebagai ketua partai, Tian C. toti yang tertawa ringan, ujarnya lebih lanjut, dalam ilmu silat. Yang terutama mengandalkan bakat. Dan kedua, tergantung dari guru. Maka sekalipun sesama perguruan, tetapi berbeda juga tingkat kepandayannya. Ini tergantung dari bakat masing-masing. Apakah sejak seratus tahun ini, di dalam Kim Pato Akiya MP pernah muncul murid yang berbakat? C. merlang tanya Siula M. apakah kau hendak mim yili di Kipentro? Ah, tidak Wampo hanya bersungguh hati hendak mohon pelajaran saja, sahut Siula M. Di antara M. pato Akiya MP, sejak seratus tahun yang terakhir ini hanya Xiaoye Aucu yang tergolong berbakat cemerlang. Pernahkah lo Ciam Pua bertemu dengan Xiaoye Aucu? Tanya Siula M. pula. Pada masa Kim Pato Akiya MP itu mengadu kesaktian untuk merebut kedudukan, Pinton masih belum menyelesaikan pelajaran maka tak sempat bertemu. Siula yang menghela nafas panjang. Serentak ia berbangkit dan menjurah, bagaimana hasil dari pertandingan keempat partai pedang itu? Masing-masing menderita korban bagaimana peristiwa itu terjadi? Sesungguhnya Tian Chee Toti yang tak puas atas sikap Siula M. Yang bertanya begitu melilit. Tetapi Miliat perbawa dan wajah pemuda itu terpaksa ia tertawa hambar, hanya soal merebut nama saja. Memang nama itu menyusahkan orang. Jika tingkat kepandayan Kim Pato Partai itu tidak seimbang, tentulah takkan menimbulkan peristiwa mengadu ilmu pedang kata Siula M. Sebagai seorang pader yang berkebatinan tinggi, sudah tentu Tian Chee segera dapat menangkapi zihati Siula M. Ia kerutkan dahi. Terdengar pula Siula M menghela nafas, ujarnya, kepandayan kemasyuran nama Toti yang jejajar dengan Pak Koei dan Lem Koei. Oleh karena itu kedua belah tak tahan mendengar sepatah dua patah kata yang dianggap menusuk perasaan. Cukup sepatah kata yang tak berarti saja sudah dapat Mim bakar hati masing-masing. Wajah Tian Chee berubah gelap. Ditatapnya Tai Isian Su dan Siula M dengan tajam. Siula M segera menjurah Mim beri hormat ujarnya, jika Toti yang suka mengalah, sudah tentu kemarahan itu tak perlu terjadi. Wajah Tian Chee makin mengerut gelap, suatu pertanda bahwa hatinya bergolak. Tetapi ia diam saja. Kata Siula M pula, harap Lo Chiampua suka maafkan Wampua. Dalam pertempuran nanti, sukar dibayangkan akibatnya. Lo Chiampua belum tentu menang, pun Pak Koei Uilian juga belum pasti menang. Masing-masing Tidak yakin akan menang. Tetapi yang jelas, pertempuran itu tentu akan mengakibatkan hasil yang mengerikan. Apakah kedatanganmu kemari karena hal itu tanya Tian Chee Toti yang. Kedatangan Wampua kemari, pertama untuk mengaturkan hormat kepada Lo Chiampua yang sudah lama Wampua kagumi, dan kedua kalinya, hendak mohon Lo Chiampua Sudimi beri pelajaran ilmu pedang barang sejurus, agar harapan Wampua tak kecewa. Diam-diam tai ih kagum atas kecerdikan Siulem dalam menggunakan kata-kata untuk menasehatkan Tian Chee Lo agar supaya suka membatalkan pertandingan dengan Pak Koei. Setelah merenung beberapa jenak, berkatalah Tian Chee Toti yang dengan pelahan, soal jaga nama, Pinto tak terlalu menghiraukan. Tetapi dengan tindakan Mi batalkan perjanjian itu, bukankah kebesaran nama Kunlun Pei akan tumpas di tangan Pinto. Jika Lem Koei dan Pak Koei Mi Mang Mi mempunyai maksud untuk Mi lepaskan maksudnya, Pinto pun bersedia menghapus perjanjian itu. Tetapi jika menghendaki Pinto supaya minta damai kepada mereka, maaf, lebih kaik Pinto melanjutkan pertandingan itu saja. Jika Lo Chiampo suka Mi memberi muka kepada Wampua, Wampua bersedia untuk menasehati kedua Lo Chiampo itu. Tian Chee kerutkan dahi. Tetapi sebelum sampai Mi buka mulut, Siulem sudah mendahului, ucapan Lo Tiang itu sudah Wampua anggap berlaku. Biarlah Wampua yang menasehati kedua Lo Chiampo itu. Oleh karena Lo Chiampo saat ini masih akan semedi, Wampua pun tak berani mengganggu lagi dan mohon diri, habis berkata ia terus melangkah keluar. Tai Isian Su pun Mi memberi hormat dan mengaturkan terima kasih atas perhatian Tian Chee yang telah memerlukan datang ke Siulem Si. Terhadap ketua Siulem Si ini, Tian Chee Mi Mang menaruh perindahan. Buru-buru ia balas Mi memberi hormat. Tujuan siluman perempuan Benggak itu hendak menguasai dunia persilatan. Dan ternyata Siulem silah yang telah Mi MP Lopori bertindak menghadapi mereka. Pintu menyesal sekali telah datang terlambat. Dalam hal ini, Pintu benar-benar harus minta maaf kepada Lo Siansu. Ah, Toheng jangan mempunyai anggapan begitu. Lo Hu tetap berterima kasih kepada Tsu Heng, kata Tai Israya terus berputar tubuh dan menyusul Siulem. Tian Chee mengantar sampai diambang pintu lalu kembali ke dalam kamarnya lagi. Tai I cepat menyusul Siulem yang sudah beberapa tombak jauhnya. Kepada anak muda itu Tai I Mi memberi pujian yang tinggi. Dengan kepandaian bicara, dapatlah Si Chu meredakan penumpahan darah itu. Tentang Shin dan Ui kedua Lo Chiampua itu, Lo Hu serahkan kepada Si Chu untuk menguruinya kata Tai I. Siulem mengiakan. Sebagai tuan rumah, memang sudah menjadi kewajiban Tai I untuk menyambut dan milayani kedatangan rombongan partai-partai yang sudah tiba ke Siaulim Si. Tentang Shin dan Ui Lo Chiampua, serahkan saja kepada Wampua, tetapi Wampua Mohon Tai Su juga suka menasehatkan Tian Chee Toti yang agar benar-benar jangan melanjutkan rencana pertandingan itu, kata Siula M. Demikian mereka berpisah. Ketika melalui ruang pertempuran Semala M, hati Siulem merawan sekali. Dengan langkah beratia menuju ke ruang Ye Ucheng Siansu. Di dalam ruang persemijian itu, Lam Khoai Sinki dan Pak Khoai Uilian masih duduk bersedia. Kedua Momokagana Siangmi bunuh jiwa manusia tanpa berkedip mata, itu menempahkan kerut wajah yang ramah. Kawatir mengganggu ketenangan mereka, Siulem melangkah dengan berjingkat-jingkat hampiri tempat tidurnya. Pak Khoaiimi buka matu dan minatap Siula M, tegurnya ramah, Siou Heng Te. Sebutan Siou Heng Te atau adik kecil yang meluncur dari mulut Pak Khoaii itu, adalah yang pertama kali dan diucapkan dengan nada yang ramah. Lociam Pua, saking terkejutnya, Siula M terbata-bata. Pak Khoaii gelengkan kepala, sudah berpuluh tahun aku berkumpul dengan Shin Loko Ai. Tapi selama itu kami selalu bercekcok dan bertengkar. Adalah setelah menerima penjelasanmu, kami menjadi sadar dan terang akan kericuhan selama itu. Aku benar-benar terima kasih sekali atas bantuanmu. Lam Khoaii pun tersenyum, sesungguhnya selama berpuluh tahun bergaul itu, kami berdua sudah saling bantu-mim bantu. Tapi dikarenakan masing-masing berkeras kepala untuk mengejar nafsu. Keagungan diri, masing-masing saling menganggap sebagai musuh yang terberat, maka terus-menerus bersikap bermusuhan. Sekejap, ia menyapukan pandangan kepada Siula M, ujarnya, Pui Hengte tadi, telah membuka hati kami berdua. Menyingkap dinding yang selalu mim batasi kita berdua. Cobalah kau renungkan, selama ini dalam bertengkar dan bertempur, kita pun selalu bantu-bantu. Pak Khoaii pun menghala nafas panjang, ah, jika dulu kita sudah menghapus dinding itu dan benar-benar saling tukar-menukar kepandayan, ah, saat ini kita tentu sudah jauh lebih sakti. Kemudis Nia mengatakan kepada Siula M bahwa jika dari dulu sudi bertemu dan mendengar penjelasan anak muda itu, tentu keadaan dunia persilatan sudah berlainan. Benar, jika hal itu terjadi pada 30 tahun berselang, tentulah Kak Sengta Isu tak akan menjebloskan kita ke dalam penjara tanah. Dan dunia persilatan pun tentu akan berubah riwayatnya, katalah M. Khoaii. Pak Khoaii kembali menghala nafas, ujarnya, Shinglo Khoaii, teringat aku akan sebuah hal yang penting. Ketika masih berada dalam tahanan, siang malah M. Kupikirkan hal itu, tetapi tak dapatku pecahkan jawabannya. Eh, aku pun juga memikirkan sesuatu. Entah apakah yang kita pikirkan itu soal yang sama. Cobalah engkau katakan lebih dulu, sambutlah M. Khoaii. Seumur hidup kita mengabdikan diri mati-matian meyakinkan ilmu silat. Tetapi senjata kita tak terhindar dan ketuaan, berpenyakitan dan kematian. Jika tak ditolong oleh Pui Hengte ini, kemungkinan kita tentu akan melewatkan sisa hidup di dalam penjara tanah itu. Ah, itu serupa benar dengan pikiranku serulem Khoaii. Kata Pak Khoaii pula, kita malang melintang di dunia persilatan, mati-matian mimburu ilmu silat, apakah sebenarnya yang kita cari itu? Apakah hanya supaya tokoh-tokoh aliran hitam dan putih itu takut kepada kita? Hai pikiran semaca M itu sudah berpuluh tahun berselang tumbuh dalam otaku. Tetapi selama itu aku tak dapat menghapuskan nafsu untuk menangkan setiap tokoh persilatan, kata Lem Khoaii. Tiba-tiba Pak Khoaii berbangkit. Sambil mengurut-urut jenggotnya yang putih, berserulah ya ah, sudah tua, sudah tua, kemasyuran nama jerih payah memupuk kepandayan silat, akhirnya ikut usang bersama dengan ketuaan umur, dan kesemuanya itu hanya HMPA. Lem Khoaii pun ikut mengangkat kepala dan tersenyum, sejak dahulu hingga kini, entah sudah berapa banyak orang-orang pandai. Tapi mereka pun takkan terhindar dari kematian. Mengapa Ui Heng mengeluh duka? Kenapa Ui Beng bersedih hati? Jangan khawatir, sekalianpun di alam baka, aku tetap akan menemanimu. Terkesiap Pak Khoaii mendengar pernyataan itu. Menatap wajah sahabatnya, ia menghampiri dan perlahan-lahan, ulurkan lengannya, Lem Khoaii pun ulurkan tangan menyambut, demikianlah, kedua tokoh besar yang menggetarkan dunia persilatan, yang selalu mim bawa nafsunya sendiri ingin. Menang, akhirnya saling berjabatan tangan dengan mesra. Keduanya saling berpandangan, tersenyum dan mengalirkan beberapa tetes air mata. Si Ulaem yang sempat mim perhatikan keadaan kedua tokoh itu, diam-diam heran mengapa mereka menangis. Ia tak tahu apakah mereka menangisi perjalanan hidup mereka yang penuh gejolak dan bergelimangan dosa. Ataukah mereka menangisi kesalahan mereka di waktu muda sehingga setelah tua mereka hanya mengalami kenyataan yang hampa. Si Ulaem mengampiri dan mengucapkan beberapa kata syukur untuk menghibur persatuan kedua tokoh ini. Ah, kesalahan-kesalahan di waktu muda, baru sekarang setelah tua kita ketahui, engkau banyak mim bantu kepada kami, kata Pak Khoaii. Si Ulaem hanya tersenyum, ujarnya, memang Wampu sendiri juga mim punya kesadaran begitu. Setahun yang lain, Wampu bercita-cita untuk mengangkat nama di dunia persilatan, tetapi sekarang setelah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, cita-cita lenyap seketika. Wampu hanya ingin mengerjakan sedikit hal di dunia persilatan dan setelah itu Wampu akan mengundurkan diri hidup minyepi menenteramkan pikiran. Pak Khoaii tertawa gelak-gelak, Shin Lokoaii, tak perlu kiranya mendukakan peristiwa yang telah lampau. Kedukaan orang-orang tua semaca M kita ini, ternyata mencelakakan Pui Hengte yang masih muda. Adalah karena terpengaruh oleh keadaan kita, maka semangat Pui Hengtei menjadi menurun dan api cita-citanya padam. Tiba-tiba Lemkoaii loncat dan minatap Si Ulaem, aku dan saudara Ui, selama berpuluh tahun berkecimpung di dunia persilatan, hanya mengejar nama dan kepentingan pribadi. Tak dapat membedakan salah dan benar. Hanya bertindak menurut sesuka hati. Selama itu, entah berapa banyak jiwa yang telah melayang, entah berapa banyak darah yang telah bergenangan. Tetapi ah, kesemuanya itu tak dapat meninggalkan nama harum bagi angkatan di kemudian hari. Takkan abadi selama-lamanya. Disebabkan karena hal itulah maka kami kecewa dan menyesal tak terhingga. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula. Huh, pil dari amaem hidung kerbau itu hebat juga. Setelah setengah hari menyalurkan darah, ku rasa lukaku sudah separoh bagian sembuh menilik gelagatnya. Mungkin dalam lima tahun lagi aku takkan mati. Ah, to aku memiliki kepandayan sakti. Tiga puluh tahun lagi tentu masih dapat hidup, kata Siula M. Ho, aku tak berani mengharap hidup sampai tiga puluh tahun lagi. Kecuali dibunuh orang, dapat tambah umur sampai lima tahun saja aku sudah puas. Tetapi berapa tahun kesempatan hidupku itu, tetap akan kugunakan untuk membantu EUGKU melakukan suatu pekerjaan besar. Tersipu-sipu Siula yang menjurami memberi hormat mengaturkan terima kasih. Aku pun juga mempunyai maksud begitu tiba-tiba Pako Ai berseru. Kedua tokoh itu menghela nafas, ujar mereka, Ah, kami berdua Lemko Ai dan Pako Ai, selama ini merupakan momok yang paling ditakuti orang. Adalah setelah kami tua, kami berjumpa dengan seorang pemuda yang selain pernah memberi pertolongan, pun juga telah menyadarkan kami dari kesesatan hidup selama berpuluh tahun. Jika Pui Hengte menolak balas budi kami, berarti tak mau menerima ikatan persaudaraan dari kami berdua. Siula M tercengang, katanya, tetapi Wampua khawatir tak mampu memenuhi harapan to'ako berdua. Lemko Ai Sinki tertawa, ia menegaskan bahwa bersama Pako Ai ia sudah memutuskan, dalam sisa bantuannya itu mereka hendak mi lakukan suatu pekerjaan yang berguna dan meninggalkan kesan baik bagi keseluruhan yang akan datang. Siula M diam-diam mi batin. Jika menolak kedua tokoh aneh itu tentu marah. Akhirnya ia menyahut, ah, banyak terima kasih atas kesediaan to'ako berdua. Tetapi sesungguhnya aku tak mengandung cita-cita untuk menjagoi dunia persilatan, tidak ingin minderikan partai persilatan. Asal dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk dunia persilatan, kiranya hatiku sudah puas. Apapun yang hendak kau kerjakan, kami berdua sanggup mi bantu sampai berhasil Lemko Ai mi beri penegasan lebih lanjut. Tiba-tiba Siula M berpaling menatap Pako Ai, serunya dengan tandas, saat ini Xiaote hendak mohon bantuan Ui Heng. Pako Ai tersenyum, apakah bukan mengenai urusan pertandinganku dengan ama M hidung kerbau dari partai Kunlunpei itu? Benar, Kunlunpei merupakan partai Chengpei. Hanya dikarenakan sepatah dua patah kata saja, lalu menimbulkan keonaran besar, sesungguhnya patut disayangkan. Mohon Ui Lo Heng Sudimi mandang muka Xiaote dan rela menghapuskan pertandingan itu. Setelah merenung sejenak, berkatalah Pako Ai, jika Pui Heng Teh menangkap hal itu kurang layak, aku pun takkan melanjutkannya. Serta Mertasin Laem mengaturkan terima kasih kepada jago tua itu. Tiba-tiba Pako Ai berpaling kepada Laem Ko Ai, serunya, Shin Lo Ko Ai berapa usiamu sekarang? Pui Heng Teh paling muda, tak usah kita sebut. Tetapi di antara kita berdua, siapakah yang lebih tua? Dengan begitu kita dapat berbahasa dengan sebutan yang tepat. Ah, tak usah menghitung umur sahut Laem Ko Ai, anggaplah engkau yang lebih tua. Orang menyebut Laem Ko Ai Pako Ai. Menurut Deretan, sudah selayaknya engkau yang menjadi to aku. Tidak, kita harus menurutkan umur yang sebenarnya, agar tidak salah bantah Pako Ai. Baiklah, akhirnya Laem Ko Ai mengalah, coba ku hitungnya dulu. Menghitung umur lebih sukar daripada menghitung jumlah orang yang sudah ku bunuh selama ini. Pak Ko Ai berkata, tahun ini aku berumur kira kena 101 tahun. Laem Ko Ai percaya akan ucapan orang, ia pun menerangkan umurnya, kalau aku 99 tahun. Kalau engkau menghitung benar, engkau lebih tua 2 tahun. Kalau begitu aku yang menjadi to aku. Siu Laem Gembira melihat perubahan besar dari kedua tokoh aneh itu. Buru-buru ia memberi hormat dan menyebut to aku kepada Pak Ko Ai, mimanggil Jiko kepada Laem Ko Ai. Sambil mimbelai kepala Siu Laem yang berlutut di hadapannya, Pak Ko Ai berlinang-linang kata, Semte, seumur hidup baru pertama kali ini aku menerima penghormatan orang yang penuh dengan ketulusan hati. Memang banyak yang mim beri hormat, tetapi dalam hati mereka menemendaem kebencian kepada aku. Mereka berlutut karena minta ampun supaya jangan dibunuh. Kembali Pak Ko Ai menghela nafas, aku sudah tua, sembarang saat bisa mati dengan mendadak. Sepanjang hidup, tanganku ini penuh berlumuran darah yang anjir. Ah! Sebarusnya aku sudah mati. Tetapi rupanya Tuhan masih mimper panjang nyawaku. Kemungkinan di hari tua seperti saat ini, diharuskan berjumpa dengan kau. Tak perlu kedukaan segala peristiwa yang lalu karena hal itu tak mungkin dapat kembali. Tetapi hendak ku tebos kesalahan-kesalahan itu dengan suatu perbuatan yang baik. Aku hendak mim bantumu melakukan suatu pekerjaan yang berguna, tetapi sekarang sudah insyaf. Semte, penghormatanmu kepadaku itu berarti suatu kewajiban bagiku untuk mim bantu cita-citamu. Demikianlah dikala ruang itu penuh dengan suasana kedama ion dan kebahagiaan, Tai Ih Sian Su tiba-tiba muncul. Ketua Siaulim SI itu menanyakan tentang luka Siula M. Setelah pemuda itu mengiakan bahwa lukanya sudah bertambah baik, Tai Ih menerangkan pula, Entah bagaimana partai persilatan sudah mendengar juga tentang penyerangan benggak pada Siaulim SI. Kini mereka berbondong-bondong datang kemari untuk memberi bantuan, dalam perjamuan untuk menghormati kedatangan mereka. Lohu pun menerangkan bahwa berkat bantuan Pui Sicu dan kedua lempak lociampu maka Siaulim SI dapat terhindar dari kewancuran. Tetapi yang penting adalah semangat berani berkorban dari anak murid Siaulim SI. Bukan semetumetum menggantungkan wampua, kata Siaulim merendah. Mereka kagum atas perjuangan Pui Sicu maka mereka ingin sekali berjumpa dengan Sicu, kata Tai Ih lebih lanjut. Siaulim mengucapkan kata-kata yang merendah, sesungguhnya Lohu tak berani mengganggu Sicu. Tetapi, apabila nanti jika Sicu suka menjumpai mereka, kata Tai Ih. Kemudian ia berkata pula dengan bisik-bisik, Shin dan Ui kedua lociampu itu termasyur sekali di dunia persilatan. Rasanya tiada seorang persilatan yang tak kenal dengan namanya. Entah apakah dapat mengundang mereka untuk bertemu dengan tetamu-tetamu. Belum siulam menyahut, Pak Khoai sudah mendahului, tak perlu. Lam Khoai dan Pak Khoai sudah tua. Biarlah adik kita yang muda itu yang mewakili kita. Baiklah, jika Jiwi tak suka, Lohu pun tak berani mimaka Esa, kata Tai Ih. Kemudian ia berkata kepada Siaulim, dari sembilan partai persilatan, kini sudah lima partai yang datang. Bahkan yang datang para ketuanya sendiri. Mereka sama menantikan kehadiran Sicu. Siulam mengiakan dan segera mengikuti Tai Ih menuju ke ruang besar di mana diselenggarakan perjamuan untuk menghormati kedatangan para ketua partai persilatan. Lima buah meja besar telah disiapkan di ruang perjamuan. Pada meja di tengah tampak duduk Cheng Hun To Tiang Ketua Cheng Xia Pei, Tian Che To Tiang Ketua Kun Lun Pei, seorang tua kurus berjubah biru, seorang wanita pertengahan umur berpakaian serba putih dan seorang lelaki berwajah sedar kekanak-kanakan dan mengenakan pakaian warna hitam. Sedang pada empat meja lainnya, ditempati oleh tokoh-tokoh yang mengenakan seragam beraneka warna. Terdiri dari orang-orang muda, amaem, paderi dan dua orang gadis berpakaian hijau. Xin Lem hanya kenal Cheng Hun To Tiang dari Cheng Xia Pei serta Tian Che Ketua Kun Lun Pei dan Cheo Gan, murid Cheng Xia Pei yang mengiringi Cheng Hun To Tiang. Pertama-tama Siu Lem menganggukan kepala kepada Teo Gan dan tertegun berhenti. Ia tak dapat membedakan tingkatan dan para hadirin dan tahu harus Mi NG ambil tempat duduk di sebelah mana. Tai Ih menghampiri ke samping Siu Lem dan berseru nyaring Mi perkenalkan pemuda itu kepada para tetamu, inilah puisi Chu Yang Lohu katakan tadi. Seluruh metu hadirin, saat itu tercurah kepada Siu Lem. Ada yang Mi beri hormat dengan anggukan kepala ada yang dengan sebah tangan. Siu Lem tersipu-sipu Mi balas hormat. Ia minta Tai Ih supaya dikenalkan kepada beberapa tokoh ternama yang hadir di situ. Melihat Tai Ih Sian Sub begitu menghormat kepada pemuda itu, terpaksa para ketua partai persilatan berdiri dari tempat duduknya. Puli Tai Hiap, Tian Chee To Tiang lebih dulu Mi beri salah M. Cheng Hun To Tiang pun ikut Mi beri salah M. Kemudian berturut-turut orang tua kurus berjubah biru, wanita berpakaian putih dan orang tua berwajah kekanak-kanakan, pun ikut berdiri. Inilah Tsiok Sem Kong Lo Chiampu dari partai Swatsan Pei, Tai Ih Mi perkenalkan orang tua berjubah kurus. Siu Lem segera menjurami beri hormat. Sungguh menyesal sekali karena aku terlambat datang sehingga tak dapat menyaksikan kegagahan Pui Tai Hiap menempur gerombolan benggak, kata ketua Swatsan Pei itu. Merah muka Siu Lem mendengar ucapan itu, sahutnya, ah, Tai Ih Sian Su terlalu memuji, sesungguhnya Wampu tak punya kepandayan yang berani. Kemudian Tai Ih Sian Su Mi perkenalkan wanita baju putih, dan Li Si Chu ini adalah Ken Yan Hui ketua angkatan ketujuh dari partai Tiam Jong Pei. Kembali Siu Lem menjurah kepada wanita itu. Ia Mi beri hormat. Ah, janganlah Pui Tai Hiap keliwat merendah. Dari Tai Ih Sian Su aku sudah mendengar tentang kegagahanmu, kata Ken Yan Hui. Lalu Tai Ih Mi memperkenalkan orang tua berwajah kekanak-kanakan sebagai Tong Soh Tek Chin, dari partai Kong Tong Pei. Kepada orang tua berwajah kekanak-kanakan itu, Siu Lem pun mengaturkan hormat. Tek Chin bergelar tongsah atau orang tua berwajah anak, tertawa, sejak mengundurkan diri dari dunia persilatan selama dua puluhan tahun, ternyata dunia persilatan telah mengalami perubahan besar. Dalam dunia persilatan kini muncul pula seorang tunas muda yang C. Merlang. Ah, lociampu keliwat mi muji, Siu Lem merendah diri. Tai Ih Sian Su mengangkat cawan arak dan mengajak hadirin untuk minum selaku pernyataan terima kasih Siu Lim Si kepada Mir Ka. Hadirin segera bersama-sama meneguk cawannya. Ah, mengapa Lem Koai dan Pak Koai tak tampak hadir tiba-tiba Tong Soh Tek Chin nyeletuk. Tai Ih Sian Su menyatakan bahwa karena sudah lama tak campur dengan dunia persilatan maka kedua tokoh itu tak suka berjumpa dengan orang. Tekoh tertawa dingin, dua puluh tahun berselang, aku pernah berjumpa dengan Mir Ka. Ternyata watak mereka yang aneh, tetap tak berubah. Berhenti sejenak, tokoh Kong Tu NGP itu berkata pula, pada waktu wanita siluman bersenjata Cip Jiao Soh itu muncul di dunia persilatan, aku kebetulan masih dalam masa bertapa. Maka tak dapat menghadapi wanita siluman itu. Maka ketika mendengar wanita siluman itu muncul lagi, aku segera meminta kepada sutit selaku ketua partai Kong Soh. Hei, untuk segera mengirim rombongan ke Tiong Goan. Tetapi ternyata tetap terlambat, tetap tak dapat berjumpa dengan wanita siluman itu. Ucapan orang tua itu bernada tinggi. Seolah-olah menganggap sekalian hadirin sebagai orang yang lebih rendah dan muda tingkatannya. Karena tiada orang yang menyambut, maka tai isian su selaku tuan rumah segera berseru, atas kesudian lociampuo jauh-jauh datang kemari, lohu mengaturkan terima kasih tak terhingga. Tiba-tiba Ciok Sem Kong menyeletuk, jika Teng Hang hendak berjumpa dengan wanita itu, tidaklah sukar. Harap Ciok Hang Mi memberi petunjuk, sambut Tek Chin dengan bergelora. Di antara para hadirin, kiranya Tek Hong lah yang tertua, jika Tek Hang berani, aku bersedia menemani Tek Hang untuk pergi ke Benggak dan berhadapan dengan wanita siluman itu. Rupanya kedua tokoh tua itu membanggakan kedudukannya sebagai angkatan tua kepada hadirin. Wanita berpakaian putih atau Ken Yan Hui ketua Tiam Jong Pei kerutkan alis dan tertawa kepada Ceng Hun To Tiang, Tu Heng yang datang lebih dulu dari kami, apakah beruntung menjumpai wanita Benggak itu? Ceng Hun To Tiang ketua Ceng Xia Pei tertawa. Sekalipun Pinto datang terlebih dahulu, tetapi waktu itu rombongan Benggak sudah mengundurkan diri dan Xiao Lim Si, sabut Tama M itu. Tiba-tiba wajahnya berubah serius, ujarnya, tetapi Pinto telah menyaksikan pemandangan yang ngeri sekali. Ialah di ruang pertempuran penuh bergelim pangun mayat. Tek Chin serentak berbangkit dan berseru nyaring apakah wanita siluman itu masih berada di sekitar gunung ini? Belum Tai Isiantu menyahut, Ciok Sem Kong dari Swatsan Pei sudah menyeletuk, menurut perhitunganku, wanita itu tentu belum pergi jauh. Kemungkinan masih bersembunyi di sekitar gereja Xiao Lim Si sini. Maksudku, ia berbenti sejenak Mi mandang kepada Tai Isiantu, katanya, minta Siantu mengerahkan anak murid yang tangguh untuk berpencaran mencari. Begitu terdapat jejaknya, harap segera kembali Mim beri kabar. Aku tak percaya wanita itu Mim punya 3 kepala 6 tangan yang tidak ada tandingannya. Sekalipun Tong Sah Tek Chin dan Ciok Sem Kong bukan tergolong ketua partai, tetapi kedudukan mereka dalam partai masing-masing, melebih ketuanya. Memang jarang partai persilatan yang masih Mim punya tokoh-tokoh tua angkatan lama. Dan kedatangan kedua tokoh itu wakili ketua partainya yang menjadi murid keponakan Mirka. Tai Isiantu merenung sejenak. Teringat akan jalannya pertempuran semala M, diam lima ketua Xiao Lim Si itu agak gelisah. Sekalipun mendapat bantuan Xiao Lem dan kedua Lem Koai Pakoai, tetapi Xiao Lim Si tetap menderita kerugian besar dari serangan Bengdak. Dan sesungguhnya Xiao Lim Si sudah akan hancur apabila dalam detik-detik kemenangan, rombongan Bengdak mendadak mengundurkan diri karena mendengar suara seruling. Ya, suara seruling itulah yang menjadi kunci rahasia dari pengunduran Bengdak. Siapakah kiranya seruling misterius itu? Lagi pula kedatangan si Nona Baju Putih yang tak disangka-sangka itu. Jelas Nona itu datang dengan maksud baik karena hendak Mim bantu. Melihat ketua Xiao Lim Si itu diam saja, diam-diam Tong Soh Tek Chin marah. Ia anggap ketua Xiao Lim Si itu tak mengindahkan Chok Sem Kong. Akhirnya karena tak dapat menahan perasaannya. Tong Goh Tok Chin menegur, apakah Tai Su sudah mendapat keputusan? Seluruh hadirin Mi memperhatikan ketua Xiao Lim Si yang terus-menerus berdiam diri itu. Rupanya Tai Ih agak gugup dan menghela nafas. Ah, Lohu sedang memikirkan suatu hal yang aneh, tiba-tiba ia merasa kelepasan menggomong. Maka cepat ia berhenti. Wajah Chok Sem Kong berubah serunya dingin entah mengenai soal apa saja apakah dapat Lohu katakan? Dari nadanya jelas bahwa tokoh Suat San Pai mengunjuk rasa tak puas terhadap tuan rumah. Tai Ih Sian Su tak pernah bohong. Di bawah tekanan pandangan Mim dan kata dari Chok San Kong, akhirnya ketua Xiao Lim Si itu menghela nafas Lohu merasa heran atas peristiwa yang terjadi semalam. Jelas bahwa rombongan Beng gak sudah hampir mencapai kemenangan. Tapi entah bagaimana mereka tiba-tiba mengundurkan diri. Jika pertempuran itu berlangsung sejam lagi, Xiao Lim Si itu pasti sudah wancur. Dia berhenti sejenak Mimandang kepada Siulam, katanya lebih lanjut pada saat itu Pui Si Chu ini sudah menderita luka, Lam Koai dan Pak Koai berdua loci yang Pui juga sudah terluka anak murid Xiao Lim Si sudah banyak yang binasa. Keadaan sudah genting sekali, kembali berhenti sebentar, lalu Mei nyambung kembali di luar dugaan, wanita Beng gak itu Mim beri perintah kepada rombongannya supaya mundur. Penuturan itu mengejutkan sekalian hadirin. Hanya Cheng Hun Totiang yang tersenyum hambar. Di antar kalangan ketua, partai-partai persilatan, dia termasuk yang paling muda sendiri usianya, sesungguhnya umur itu tak penting. Yang penting adalah kedudukan. Sebagai ketua, walaupun tua umurnya, tapi ia sama derajatnya dengan lain-lain ketua persilatan. Tetapi sudah menjadi peraturan yang berlaku di dunia persilatan. Ialah tentang adanya isi tadat yang memisahkan antara golongan tua dan muda itu sangat keras sekali. Peristiwa Cheng Hun Totiang menggantikan yang lebih tua sebagai ketua partainya, memang tersiar luas di dunia persilatan. Hal itu menimbulkan berbagai tafsiran. Ken ketambahan pula dengan sikap Cheng Hun Totiang yang angkuh tak menghiraukan segala reaksi dan sikap lain-lain partai menjadi renggang. Kembali pada suasana perjamuan, saat itu Tai Isian Su berkata dengan adanya peristiwa yang tak wajar itu, kemungkinan besar lohu juga, rombongan benggak itu tentu belum pulang. Siapa tahu nanti malah eh mereka akan kembali menyerang lagi. Setelah Mi mandang ke seluruh hadirin tiba Tiba Chiyok Semkong tertawa keras pada waktu ketua Sio Lim Si mencundangi partai-partai persilatan untuk bermusyawarah di Gunung Tai Isan, saat itu aku bersama Chiang Bun Sutit sedang menyaksikan semaca Emil Mubaru. Maka pada waktu itu tak sempat datang menghadiri. Konon kabarnya banyaklah tokoh-tokoh persilatan yang hadir dalam pertemuan itu. Tetapi kemana saja gerangan mereka itu sekarang? Masih tetap Mi mandang Siu Lim, Tai Isian Su menjawab para orang gagah yang hadir di Taisan itu, sebagian besar telah jatuh ke tangan benggak. Hanya Puwe Si Chu seorang ini saja yang dapat meloloskan diri. Chiok Semkong Mi mandang Siu Lim dengan dingin, serunya bukakah yang hadir kala itu terdiri dari tokoh-tokoh ternama? Mengapa begitu tiada berguna? Siu Lim menghela nafas, jika menilik yang hadir dalam pertempuran di Taisan saat itu, memang termasuk tokoh-tokoh yang ternama. Kecuali Tai Hang Sian Su dari Siu Lim Si, terdapat juga Siai Ye Au Chu dari Bu Tong Pi, Siu Chiu Kiao Susu Bohtun, Bu Ing Sin Kun Pek Cogi dari Shigak, Sam Siang Ko Chiu, pemimpin wilayah utara Kau Chin Hong, Tian Heng To Tiang dan Tian Jiyo To Tiang dari Kun Lun Pau. Tiba-tiba Teng Sih Tek Chin mengebrak meja. Hei tokoh-tokoh itu, hampir seratus tokoh-tokoh yang tergabung dalam rombongan pengempur Benggak Telah Binasa, sebagian kecil menyerah kata Siu Lim pula. Yang lain-lain tak perlu dibicarakan dulu. Lalu bagaimana dengan Siu Ye Au Chu tanya Chiok Semong? Siu Ye Au Chu lociampuan menyerah pada Benggak. Serentak berbangkitlah Tiok Semkong dan berseru marah jangan mengoceh semaumu sendiri. Siapakah Siu Ye Au Chu itu masakan dia manusia yang takut mati? Siu Lim menyahut tenang keterangan Wampu menurut kenyataan. Jika lociampu tak percaya, Wampu pun tak dapat berbuat sesuatu apa. Untunglah hari masih sangat panjang, tentulah lociampu dapat menyelidiki kebenarannya. Lohau Mim perkuat keterangan puisi Chu. Karena dalam pertempuran kemarin Mala M, jelas bahwa Siu Ye Au Chu Mimang ikut dalam rombongan Benggak. Tong Soh Tek Chin mengusap jantungnya. Sesaat kemudian ia berkata, Siu Chiuk Yau Win Soh Buhtun, apakah dia benar-benar juga menyerah pada Benggak? Benar sahur Siu La M. Mimang su lociampu itu berwata aneh sekali. Tetapi ketika dalam pertemuan di Taisan, dia sudah sadar. Ia hendak menggunakan sisa hidupnya untuk melakukan suatu pekerjaan yang berguna bagi dunia persilatan. Sayang dalam pertempuran di Benggak, dia telah ditundukan dan menyerah pada musuh. Tian Che To Tiang dari Kun Lun Pei tiba-tiba berbangkit, serunya dengan serius, mengenai kematian kedua Sute Kami Tian Seng dan Tian Jiyo, apakah Pui Tai Hiap menyaksikan sendiri? Siu La M. tidak segera menyahut, melainkan merenung. Seolah-olah Ming ingat lagi peristiwa di Benggak TMPO hari. Kemudian baru ia berkata, Sekalipun Wampu tidak begitu ingat lagi akan kedua To Tiang itu, tetapi sejauh ingatanku, dari Kun Lun Pei hanya hadir dua orang wakil. Bukankah kedua To Tiang itu kira-kira berumur eh empat puluhan tahun? Benar. Apakah mereka terbunuh nada Tian Che semakin serius? Jika Kun Lun Pei hanya mengirim dua jago, Wampu dapat memastikan, kedua To Tiang itu sudah binasa sahut siulam tegas. Gemetar tubuh Tian Che To Tiang mendengar keterangan itu. Tiba-tiba ia menengadahkan kepala dan tertawa nyaring, sejak dahulu, beberapa gelintir panglima ternama yang dapat pulang dengan selamat. Oho, kematian kedua Suteku itu benar-benar tak memalukan nama Kun Lun Pei. Nada To Tiang itu gentar, menandakan hatinya bergolak keras. Siulam berpaling memandang Cheng Hun To Tiang juga mengirim dua jago ketaisan. Cheng Hun To Tiang menghela nafas, apakah Mirka juga binasa dalam pertempuran itu? Jika tidak salah, rasanya kedua jago Cheng Xia Pei itu mima MKI nama Siung. Ya, Siung Hang dan Siung Guat, dua murid Cheng Xia Pei yang berkepandaian tinggi kala itu Pinton masih menyelesaikan pembuatan obat, terpaksa tak dapat menghadiri pertemuan di Taisan, kata Cheng Hun To Tiang. Siu Kam menghela nafas, ah, mereka telah binasa semua. Lebih dahulu mereka terkena racun, setelah tenaganya lumpuh, baru dibunuh. Cheng Hun To Tiang tundukkan kepala dan berkata perlahan, Pui Tai Hiap membuktikan apa yang Pinto duga. Kenyataan itu memang pahit, tetapi Pinto tetap berterima kasih atas keterangan Tai Hiap. Hening seketika ruang perjamuan itu. Sekalian hadirin tertegun mendengar cerita duka yang dibawakan Siu Laem. Beberapa saat kemudian, Siu Laem berkata pula, sebenarnya aku maizhmi nyimpan suatu hal yang mengejutkan perasaan. Tetapi sukar untuk mengutarakannya. Lekas katakan, jangan main simpan-simpanan teriak Tong Soh Tek Chin. Di antara para hadirin di sini, siapakah yang dari Partai Butong Pei? Lebih dahulu aku hendak mi nyatakan ikut berduka cerita. Sekalian macu hadirin tertumpah pada Siu Laem. Tapi tiada seorang pun yang mi memberi jawaban. Tiba-tiba Cheng Hun To Tiang dari Partai Cheng Siap Pei mengangkat kepala dan dengan wajah bersungguh ia berseru, apakah mengenai diri Xin Chiang Tu Heng itu? Bagaimana dia? Diam-diam Siu Laem terkejut. Waktu mendengar berita kematian kedua saudara Xiong Hong, Xiong Guat, tidaklah. Sedemikian rawan hati Cheng Hun To Tiang seperti mendengar berita buruk tentang diri Xin Chiang To Tiang. Diam-diam Siu Laem menduga, tentulah ada hubungan erat antara Cheng Hun dengan Xin Chiang. Berat? Chiok Sem Kong mengebraka meja, bilanglah.